Jantuku berdebukan caru Aku page juga Jantuku kita ada di coba mana Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channel Nabila Irman Rashid MD Channel Aku cukup shock karena Jantuku tiba-tiba berdebuk kencang Gini nih Berasa kayak tadi Nah teman-teman Tahu gak kenapa Jantung kita bisa berdebuk sepanjang waktu Itu karena Jantung kita mengalirkan darah Melalui pembuluh darah Kesuruh tubuh Allah menciptakan jantung Dengan banyak fungsinya Salah satunya kalian tidak bisa bergerak seperti ini Dan tidak bisa makan Nah teman-teman jantung itu Ibarat kalian di atas jalan Dan jalan-jalan itu Jalan itu terhubung dari satu jalan ke jalan yang lain Nah begitu kerja jantung Gimana pembuluh darah terhubung ke seluruh tubuh Kepala, kundak, lutut, kaki, lutut, kaki Kepala, kundak, lutut, kaki, lutut, kaki Kepala, kundak, lutut, kaki, lutut, kaki Di seluruh tubuh Kembali lagi ke jantung Dengan membawa karbon dioksida Kemudian Darah melepaskan karbon dioksida Dan mengambil oksigen di dalam pergantung Sehingga ini kaya Aku bawa kue ke rumah tempatku Terus piringnya aku bawa pulang deh Terlalu darah Mengalir Kembali ke jantung Dan mengalir ke seluruh tubuh Jadi jantung kita itu Tidak akan pernah berhenti badan Selama kita hidup Allah memerintahkan jantung Untuk terus bergetah Sampai kita meninggal Nah sekuat apa sih jantung kita? Waaaaa Tak beberapa para ahli Jantung aku, kamu, dan kita semua Memiliki kekuatan memompa Selama tujuh puluh tahun Atau seratus tahun Dan bisa mendorong batu Sebelah tiga puluh ton Wow berat banget ya Kayak kita mendaki gunungnya teras Allah menciptakan jantung Sebagai organ yang sangat kuat Karena memiliki otak-otak yang juga kuat Otakku kuat gak muncul Itu tadi keistimewaan jantung Masih ingatkan dia bisa memompa Darah ke seluruh tubuh Dia adalah juga organ yang kuat Jantung manusia berjegup 70 kali dalam sekeminit Dan memompa 5 liter darah Ke seluruh tubuh Banyak kali Kata lain 7200 liter darah Yang dipompa selama sehari Teman-teman jantung kita ini Adalah organ yang paling derma Kayak aku suka berbagi puderma Teman-teman 15 persen Hasil pompa darah jantung Akan mengalir ke otak 25 persen ke Saluran kepencernaan Percernaan-percernaan itu Mana ya bun Ambil kali buku susu lagi deh 20 persen ke tulang dan otak Dan 20 persen lagi ke ginjak Nah sisanya itu Dikirim lagi ke organ-organ yang lain Kalau kita lagi olahraga Dan itu mengirim Lebih banyak darah Ke tulang dan otak Jantung memompa lebih banyak darah Saat kita berolahraga Jantung kita itu Terdiri dari dua bagian Ada bagian serangi dan ada bagian bilik Kalau pembulu darah Mengangkut darah menuju jantung Akan terhubung ke serangi Kalau pembulu darah mengirim darah Terhubung dari jantung Akan terhubung dengan bilik Dalam jantung kita Cara kita mengalir Dari serangi ke bilik Kalau lebih jelasnya Aku itu selalu baca Buku Konspidaris in Science Mau tahu Ini dia Aku suka sama buku ini Karena buku ini Menjelaskan tentang Tentang Science the Soul Dan Science the Rapan Kalau kamu dengar tadi penjelasan aku Kenapa aku bisa menjelaskan jantung Nah aku baca di buku ini Dema Itu Dia Bukan Bukan Sakit Bukan Bukan Tab forsk ering Kementerism Hey Kami Kamp cek onom Selain kalian akan dijelaskan apa itu jantung Nah bagaimana darah bersirkulasi Seluruh tubuh Juga dijelaskan di sini Alaman belakang Ini cocok untuk orang tua loh Jadi ayah kamu atau bunda kamu bisa dibantu oleh penjelasan di sini Juga bisa dibaca menggunakan ipen loh Jantung kita berdetak Dan tunggu berdetak Semangat Aku lelah Satu, dua, satu, dua Semua tubuh buku ini mengeluarkan surat Jadi kalian yang belum laca Membaca seperti aku bisa menggunakan ipen Karena baca buku ini itu seru Karena serunya kalau kamu pergi berenang Atau nonton youtube Atau main game Nonton youtube aku aja nih Jangan lupa subscribe ya bye bye Nonton youtube aku aja nih Jangan lupa subscribe ya bye bye Terima kasih telah menonton video aku Jangan lupa terus mendukung channel aku ya Jangan lupa like share dan subscribe ya teman-teman Serta aktifkan tanda loncengnya Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman